Kita beralih ke berita lainnya, menjalani pendidikan S2 di Inggris membuat Gita Gutawa harus merasakan puasa di negeri orang. Nah, kami punya cerita nih saat Gita Gutawa baru puasa di Inggris, ini dia. Setelah memutuskan untuk langsung melanjutkan pendidikan S2-nya di London School of Economy, Gita Gutawa kini lebih banyak menghabiskan waktunya di Inggris. Dan selayaknya umat muslim pada umumnya, Gita Gutawa pun turut melakukan ibadah puasa Ramadan, dan menjalani puasa di luar negeri memang menjadi sebuah pengalaman yang sangat berkesan bagi putri komposer Erwin Gutawa tersebut. Iya, kebetulan memang malah justru kemarin itu baru pertama kali malah aku selama 4 tahun tinggal di Inggris puasa, spend Ramadan di Inggris sendiri gitu. Jadi dulu-dulu selalu kalau lagi Ramadan, kebetulan lagi pulang ke Jakarta, lagi libur juga. Dan kemarin kebetulan aku masih ada ujian, terus masih harus ada nulis disertasi, jadi memang harus pasti ada disana. Jadi ya ngerasainlah puasa lebih lama dari normalnya di Indonesia gitu. Jadi aku kemarin puasa, sahur kira-kira jam 2, sengah 3, udah iusak, baru buka jam sengah 10 malam. Dan ya pengalaman lumayan berat, tapi alhamdulillah sih ya tetap aku jalanin. Menjalani ibadah puasa di negeri di mana umat muslim menjadi minoritas tentu bukan sebuah hal yang mudah. Lalu adakah kesulitan yang sempat dirasakan Gita Gutawa? Iya makanya gitu juga, jadi jarang bisa keluar. Karena biasanya juga aku kalau hangout teman-teman kan makan kemana, nyobain makanan di sini, kuliner segala macam gitu. Tapi sekarang jadinya bisa ikutnya paling cuma makan malam, supper, gak habis buka gitu. Jadi kalau di luar ya cari kegiatan lain malah jadi shopping gitu. Atau melakukan banyak kegiatan lain lah gitu di luar yang selain biasanya kan ngafe atau duduk-duduk makan. Ya ya godaan pasti ada lah ya, apalagi kalau di sana kan juga mungkin ya kalau di Indonesia anaknya mayoritas puasa gitu. Jadi banyak ya restoran juga apa, semuanya ditutup dan segala macam. Kalau di sana kan justru malah bebas banget gitu. Karena ya Islamnya minoritas gitu. Jadi ya mungkin ya jadi banyak godaan gitu. Tapi enggak sih Alhamdulillah gitu. Jadi ya mencoba kuatin diri aja sih. Terpaksa menunaikan ibadah puasa seorang diri di Inggris, memang membuat Gita sempat merasakan rindu untuk bisa berkumpul bersama orang tua dan keluarganya di Indonesia saat sahur dan juga berbuka. Sahur bareng sih, sahur bareng gitu. Karena biasanya juga kalau di rumah kan selalu sahur bareng. Terus mungkin juga kadang-kadang buka bareng juga. Walaupun kadang suka kegiatannya udah beda-beda jadi jarang buka bareng. Tapi biasanya memang selalu sahur bareng. Bahkan aku sebenarnya sempat minta ditemenin sahur. Jadi aku lewat Skype, aku makan gitu. Terus bapak kayak ngeliatin aja gitu lewat Skype gitu. Karena ya kangen aja gitu sahur bareng keluarga. Namun tidak hanya rindu kebersamaan dengan keluarga, pelantun single Harmony Cinta itu juga mengaku sangat rindu dengan makanan khas Indonesia favoritnya. Macem-macem sih gitu. Dulu aku pernah ngidam-ngidam gudeg banget. Terus makan sate. Makan khas Indonesia sih gitu yang jarang banget bisa aku temuin di sana gitu. Dan sambal terutama gitu. Karena di sana susah juga nyari sambal gitu. Jadi selalu kalau ditanya mau makan apa gitu. Biasanya selalu ditanya makanan Indonesia yang ada sambalnya. Dijalanin aja sih tapi sekarang juga udah agak lama di sini gitu. Jadi yaudah senang lah makan macem-macem. Salut ya dengan niat kuat Gita Gutawa yang tetap bertekad menjalankan ibadah puasa di tengah berbagai tantangan yang ia hadapi saat berada di Inggris.